Ilmu yang wajib fardu'ain yang dipelajari Wajib untuk dipelajari setidaknya ada tiga perkara Yang pertama yang wajib fardu'ain Ada ilmu yang wajib dipelajari Ada ilmu yang wajibnya itu bukan fardu'ain Tapi misalnya fardu'kifayah Ada ilmu yang sunnah Ada ilmu yang mubah Nah ini yang fardu'ain Wajib semua orang harus pelajari Yang pertama ma'rifatullah Ay yaitu mengenal zatnya Allah Sifat-sifatnya Allah Dan af'al atau perbuatannya Allah Untuk supaya kita kenal siapa yang kita sembah Dan kita bisa kemudian mentaati perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Untuk kita bisa taat kepada satu hal Biasanya kita harus kenal dulu Siapa ini yang bikin peraturan Seorang pegawai yang masuk ke perusahaan Bosnya kasih peraturan Begini, begini, begini Maka dia akan taati Kenapa? Kalau dia tidak taat Bahaya buat dirinya Masuk jam 7 Dia bakal masuk jam 7 Jam istirahat Jam sekian sampai jam sekian Dia taat Peraturannya dia ikuti Dan dia kenal siapa yang memberikan peraturan itu Nah termasuk Juga Kalau kita mau Bisa Mudah taat Harus ma'rifatullah Ma'rifatullah kata Al-Habib Zainal Hadi Mengenal Allah itu bukan Alif Lam Lam H Oh Allah itu Allah Itu Allah Bukan itu huruf Itu huruf Alif Lam Lam H Itu huruf aja Mengenal Allah itu harus mengenal Tentang zatnya Tentang sifat-sifatnya Apa aja itu sifat-sifatnya Ada sifat 20 Ada asma'ul husna Ada af'al Perbuatannya Allah itu apa aja Nah kalau kita udah kenal hal itu Insya Allah akan semakin membuat kita Mudah untuk taat kepadanya Yang kedua Mengenal atau mengetahui Tentang apa yang diwajibkan Kepada seorang hamba Secara zahir Dari hukum-hukum syariat Dan manfaat dari hukum-hukum syariat tersebut Supaya semakin memudahkan kita untuk Mau Bentaati syariat syariatnya Allah Yang ketiga Yang diwajibkan Secara batin Padahal kan secara zahir tuh Syariat Solat Puasa Zakat Pergi Ketanah suci Sedekah Dan lain sebagainya Itu secara zahir Ada juga secara batin Itu kewajiban untuk hati kita Kalau solat Batin harus Ikhlas Kalau Lagi sedekah Batin gak boleh ria Dan Ibadah-ibadah lainnya Jadi dua ini Tugasnya Rasulullah untuk menyampaikannya Sayyidina Ali pernah ditanya Kamu kenal Allah Lewat Nabi Muhammad Apa kenal Nabi Muhammad Lewat Allah Kira-kira yang mana Yang benar Kenal Allah Lewat Nabi Muhammad Apa kenal Nabi Muhammad Lewat Allah Kalau Kalau kita bilang Kenal Allah Lewat Nabi Muhammad Berarti Allah Perlu Kepada seorang Makhluknya Untuk mengenalkan dirinya Nah jadi kata Sayyidina Ali Aku Mengenal Allah Dengan Sifat-sifatnya Allah Waja'a Muhammadun Lalu datang Nabi Muhammad Untuk mengajarkan aku Apa yang diinginkan oleh Allah Aku kenal Allah Lewat Allah sendiri Lewat ciptaannya Lewat keagungan Dan kebesarannya Kemudian datanglah Nabi Muhammad Mengajarkan kepada aku Apa sih yang diinginkan oleh Allah Tahu dari mana kita Allah mau kita sholat Ya lewat Nabi Muhammad Tahu dari mana kita Allah itu Yuruh kita untuk ikhlas Lewat Nabi Muhammad Makanya Harus seimbang Gak boleh Gak boleh taat sama Allah Terus menyingkirkan Nabi Muhammad Gak boleh Gak boleh Gak boleh